Selamat malam. Halo, malam Pak. Silahkan perkenalkan diri Anda ini IDN 3, serta nomor 3 Olimpiade Matematika. Tim Olimpiade Matematika yang akan wakil Indonesia di IMO 2020. Yes, benar Pak. Makasih Pak. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Ben Robinson sebagai IDN 3, perwakilan nomor 3 Indonesia di Ajang International Mathematical Olympiad atau IMO di tahun 2024 ini. Halo. Oke, bisa cerita kapan Anda pertama kali mengenal Olimpiade Matematika? Oke, siap. Pertama kali Ben kenal Olimpiade Matematika itu pas kelas 5 SD sih. Waktu itu emang suka banget sama pelajaran matematika kan. Terus memang senang banget nge-explore, terus tanya-tanya lebih lanjut tentang yang lebih dari pelajar matematika deh. Terus sama guru sekolah diajak deh, udah ikut aja OSN, OSN SD. Dan pada akhirnya di tahun 2018 itu, pertama kalinya aku tahu tentang adanya Olimpiade-Olimpiade Matematika. Itu benar-benar waktu OSN SD 2018 banget. Gitu sih. Terus setelah dapet medali di OSN SD, terus lanjut lagi ikut banyak lomba-lomba, terus lanjut OSN juga di SMP, terus ya sampai sekarang. Gitu sih. Dari OSN SD ke OSN SD pernah mengikuti Olimpiade di luar negeri? Olimpiade di luar negeri? Iya, pernah. Jadi habis OSN SD, itu kita ada platnasnya juga, platnas buat jenjang SD juga. Cuma kalau yang matematika kan kita bilangnya International Mathematical Olympiad atau IMO. Kalau di SD itu, International Mathematical and Science Olympiad atau IMSO. Nah, platnasnya itu sama juga. Jadi kita punya 4 tahap platnas dengan 3 tahap seleksi. Terus setelah dapet timnasnya, kita di 2018 kemarin diberangkatkan ke China buat ikut internasionalnya. Cuma waktu itu jenjang SD. Oke, ketika SD itu mula-mula belajar Olimpiade Matematika, seperti apa? Waktu pertama kali belajar Olimpiade Matematika, rasanya seru banget sih. Dan Ben ngerasa kayak, ya, this is what I need. Karena selama ini kan, Ben sebelum kenal Olimpiade Matematika, tahunya dari pelajaran sekolah, dan ngerasa butuh something yang new, something more challenging, yang lebih bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Gitu sih. Dan waktu pertama kali, tahu tentang adanya Olimpiade Matematika, dan bener-bener mendalami Olimpiade Matematika itu, bener-bener kerasa banget sih. Serunya, atau kata orang-orang, the beauty of math. Dulu waktu kecil ikut kayak semacam kumun kan? Sakamoto atau ada les? Enggak sih, kalau kumun sama Sakamoto enggak. Cuman dulu sempat les Sempoa juga, sekitar satu tahunan. Lebih banyak lesson sih dulu waktu kecil. Oke. Jadi pas belajar Olimpiade di SD itu, apakah lebih banyak dengan guru, ataukah ada les? Seperti apa? Kalau dulu, sebelum ikut OSNK, itu bener-bener enggak ada les tentang Matematika sama sekali. Jadi ya, paling sebelum itu dulu pernah sempat Sempoa sebentar aja. Terus, banyakannya sih belajar sendiri ya. Dan kalau di sekolah, biasanya ngerjain soal-soal dari, biasanya kan beli buku Olimpiade Matematika tuh, dari universitas-universitas gitu. Terus, setelah baca buku-bukunya, ada yang enggak ngerti, saya selalu tanya ke mama, karena kan masih SD ya, Olimpiade SD. Jadi saya tanya mama, terus diajarin mama. Saya tanya ke guru sekolah juga, kalau lagi di sekolah, terus diajarin sama guru gitu sih. Dan seperti itu sampai OSN? Pertama kali belajar dengan orang lain, apa? Pertama kali itu setelah OS, iya, waktu OSK. Jadi setelah OSK, kalau di Surabaya ada pelatnasnya dalam kota gitu, dan itu ada seleksinya selama sekitar 3 minggu, dan itu kita 10 besar dari tertinggi OSK di Surabaya, bener-bener diseleksi gitu pak. Dan itu bener-bener kita ada pelatihannya dari pagi sampai sore, jam 7 sampai jam 5, jadi udah kayak mini pelatnas gitu. Cuman untuk anak SD, dan itu bener-bener diseleksi selama 3 minggu. Itu sih pertama kalinya, kayak belajar Olimpiade Matematika yang serius banget, itu pertama kalinya disitu sih pak. Kemudian ketika ikut OSN SMP itu ketika kelas berapa, dan waktu itu tetap medali apa? Waktu ikut OSN SMP, waktu kelas 7, Ben nggak berhasil lolos ke tingkat nasional, jadi Ben ikut lagi di kelas 8 tahun 2021, dan dapet medali emas kedua. Dan tahun berikutnya berarti kan udah nggak boleh OSN SMP lagi ya? Iya, tahun berikutnya. Sudah ikut OSN SMA? Iya, sudah ikut SMA. Waktu kelas 9 di tahun 2022, ikut OSN SMA dapet medali perak. Oke, berarti ketika ikut pelatnasnya udah kelas 10 ya? Iya, bener pak. Pelatnas 2023. Di antara materi Olimpiade, mungkin pemirsa yang menonton mungkin perlu gambaran ada materi apa sih secara umum di Olimpiade Matematika itu dan materi apa yang paling Ben sukai? Oke, siap pak. Kalau teman-teman semuanya, di Olimpiade Matematika ini, bidangnya dibagi jadi 4 bidang yang besar. Jadi kita punya bidang aljabar, number teori, kombinatorika, dan juga geometri. Kalau dari namanya, mungkin teman-teman udah bisa menerkan-erkan sendiri ya. Kira-kira ini tuh artinya ada apa aja sih? Ya, mulai dari number teori dulu deh. Number teori ini bidang yang kita main seputar bilangan bulat, keterbagian, udah pokoknya yang sama yang bulat-bulat deh dan lebih terjangkau gitu ya istilahnya. Karena kita bisa ngeliat sendiri, namanya juga number teori. Kombinatorik, ya sebenernya banget. Kalau kita di tingkat IMO ini, udah lebih banyak banget ke soal game, game, terus kita harus menentukan strategi kemenangan biasanya, atau menentukan kira-kira apakah ada kejadian khusus yang terjadi dan sebagainya, itu kombinatorik banget. Geometri, ya nggak usah ditanya ya teman-teman, yang udah kelihatan beda banget dari zaman kita Olimpiade di SD sampai sekarang, geometri, yang berhubungan sama gambar pastinya. Segitiga, lingkaran, pokoknya semua bangun datar, kalau bangun ruang nggak ada di IMO soalnya, bangun datar semuanya, itu termasuk di bagian geometri. Algebra, ya kita main ke sistem bilangan real, dan sebagainya termasuk biasanya kebanyakan soal fungsi-fungsi, barisan, dan deret, itu banyak masuk ke algebra semua. Kalau bidang favorit, sebenarnya sampai sekarang pun saya nggak bisa terlalu nentuin sih, karena semua bidang kan emang punya plus minusnya sendiri ya, dan semua bidang menurut saya punya challenge-nya masing-masing. Kalau saya sendiri enjoy-enjoy aja, buat ngerjain setiap soal di semua bidang itu sih, ya saya suka ngerjain setiap soalnya sih, nggak ada yang terlalu gimana banget. Ada saran bagaimana bagi orang yang ingin ikut Olimpiade Matematika? Mungkin dibedakan antara yang punya kesempatan banyak, misalkan masih SMP, dengan mungkin yang sekarang udah SMA gitu, tapi ingin bisa mendapat prestasi sebesar-besarnya, kayak-kira saran belajarnya seperti apa. Oke, siap. Jadi teman-teman, kalau OSN kan perjalanan yang lumayan panjang juga ya, karena kita punya OSN dari SD, dari SMP, kita punya OSN jenjang SMA juga, dan bahkan setelah OSN SMA, kita punya platnas seperti ini, untuk seleksi kita ke tingkat internasional. Jadi, kalau teman-teman yang masih berada di bidang, di jenjang SD maupun SMP, perjalanan di Matematika, masih panjang banget teman-teman, jadi bener-bener perlu banget buat dirutinin, dipersiapin, untuk bisa pada akhirnya lolos dan lolos amin, ke tingkat-tingkat selanjutnya nih, biar levelnya naik terus, dan bisa lanjut ke tingkat-tingkatan yang selanjutnya, amin sampai ke internasional. Buat teman-teman yang udah di jenjang SMA, ya berarti this is the time ya guys, buat the real one, karena sekarang bidang yang, sorry, jenjang yang ada platnasnya, itu di jenjang SMA aja ya. Jadi, bener-bener kalau teman-teman perlu, mau untuk berangkat ke tingkat internasional, di IMO ini, itu, emang platnasnya, dari jenjang SMA, jadi baru teman-teman bisa ikutin, di OSN waktu kelas 8, 9, 10, 11 aja. Dan, ini bener-bener waktunya teman-teman, berarti, untuk bisa, semaksimal mungkin, menggali potensi diri, terutama teman-teman yang mau ikut OSN jenjang SMA, dan pada akhirnya amin, bisa lanjut ke tingkat internasional, perlu banget, buat menggali potensi diri jauh lebih dalam. Dengan caranya, kalau sedikit triks dari aku sih, pokoknya teman-teman dirutinin aja, belajarnya. Jadi, emang kita kan, selain OSN, selain IMO, kita punya banyak banget ya, kegiatan-kegiatan lain, dari sekolah, dan dari, ya berbagai bidang lain deh, pastinya. Dan itu, perlu banget teman-teman, buat kita, memfokuskan, sebagian dari waktu kita, setiap harinya, untuk, belajar di matematika. Karena, pastinya ya, matematika ini, butuh banget yang namanya komitmen, teman-teman. Jadi, aku mau ngajak teman-teman semua, ayo kita belajar bareng, kita belajar bener-bener konsisten. Mulai dari, satu, satu setengah jam, per hari, itu udah, bagus banget teman-teman. Selama bisa konsisten, setiap hari, belajar selama satu, sampai satu setengah jam, sedikit-sikit, lama-lama menjadi bukit, dan pastinya akan, menambah, wawasan, ilmu, dan juga, menggali potensi teman-teman, di bidang matematika ini, lebih dalam. Gitu sih. Kalau Ben sendiri, menyisihkan waktu, setiap harinya, berapa banyak untuk, bulan? Oh iya. Mempersiapkan, pelimpian ini. Iya, benar Pak. Sebetulnya, sebelum, apa? Sebelum terpilih, jadi, anggota, di mali bidang matematika ini. Iya, sebelum pelatnas ya Pak. Saya belajarnya, sekitar, 1 sampai 1 setengah jam sih, setiap hari. Memang sesuai durasi itu sih. Dan, cukup? Segitu? Kurang? Kalau, menurut saya, selama ini, ya cukup-cukup aja sih Pak. Karena, kalau menurut Ben, selama kita belajarnya, meskipun 1, 1 setengah jam per hari, selama benar-benar itu, setiap hari, dan dirutinin, itu kita bakal kerasa sih, progresnya. Dan, benar-benar kerasa, kita yang awalnya mungkin, belajar, waduh, selama 1 jam, baru bisa ngerjain, 1 soalnya. Dan, pada akhirnya, kayak di akhir, kita bisa lebih terbiasa, dan, ngerjain soal itu, dia bisa lebih, kayak, oh ini idenya, ini, 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 udah kayak, kadang, kita udah dalam waktu 1 jam, 1 setengah jam, kalau teman-teman udah terbiasa, itu progres, atau ilmu yang kita dapetin, dengan belajar selama waktu itu, itu udah, bisa cukup banget sih, teman-teman. Gitu sih. Oke. Sekarang, bicara matematika di luar Olimpiade, mungkin bagi kebanyakan, rekan-rekan, ya, teman-teman Anda di sekolah itu, merasa, belajar matematika itu, sulit gitu. Nah, dari sudut pandang Ben, kenapa, demikian, dan apakah ada yang harus, diperbaiki, bagaimana cara, matematika dipelajari, atau cara matematika, diajarkan mungkin. Oke. Ini matematika sekolah gue dulu. Iya, bener. Kalau menurut Ben, iya sih, bener banget, karena, ini tuh kayak, udah, apa ya, kejadian turun-temurun gitu ya. Karena dari, zamannya, mungkin mama papa saya gitu ya, udah bener-bener, teman-teman di sekitar mama papa saya juga, matematika itu, susah. Matematika ini pusing, matematika ini A, B, C, D, dan seterusnya. Dan ternyata, itu juga diwariskan ya. Sampai ke angkatan saya juga, dan bahkan angkatan bawah saya, angkatan adik-adik saya, itu pada, udah mulai nih, kalau udah di jenjang-jenjang, SD-SD akhir, sampai ke, SMP awal, SMA apa lagi, itu udah banyak, banyak banget deh, denger-denger kayak gitu. Dan, menurut saya, ini bukan hal yang perlu untuk kita teruskan ya. Karena, pastinya akan jauh lebih baik, kalau bisa kita hentikan. Karena, sebenarnya, apa sih, yang mengikibatkan itu? Kalau menurut saya, matematika itu, bukan hal yang serem ya, teman-teman, matematika itu bukan hal yang serem. Matematika itu bukan, hal yang menyebalkan, bukan momo, matematika ini, hanya salah persepsi aja sih. Dan, mungkin salah konsep dari awalnya ya. Karena, udah turun-temurun juga, dan sebenarnya, perlu banget sih, buat kita ubah. Mungkin, yang bisa mulai dari, diri kita sendiri, itu adalah, coba kita, ganti mindset kita semua, teman-teman. Oke? Coba, kalau awalnya, kita buka soal matematika, kita lihat soal matematika, terus kita, gak tahu cara ngerjainnya. Mungkin ada nih, orang yang langsung bilang, waduh, soal apa sih ini? Susah banget, menyebalkan, menyeramkan, gitu ya. Padahal teman-teman, sebenarnya bisa loh, kita kalau change mindset kita, kita bilang, oh, soal ini challenging juga ya. Oh, ternyata ada nih, materi yang belum aku pelajari. Oh, ternyata ada nih, materi yang perlu aku pelajari lagi. Atau, oh, ada nih, latihan soal yang ternyata, perlu untuk aku dalami lebih dalam lagi. Jadi, kita ganti matematika menjadi challenge, guys. Not pressure, ya. Matematika kita ganti menjadi sebuah challenge, yang harus kita selesaikan. Kayak kalau teman-teman main game deh, anggap aja ini tuh soal di dalam gamenya, yang perlu buat teman-teman selesaikan. Udah paling simpelnya gitu aja deh. Dan, kalau tentang sistem belajarnya sendiri, kalau aku sendiri, kurang setuju dengan adanya sistem belajar berbasis pilihan ganda, karena mungkin itu juga salah satu faktornya kenapa matematika dianggap susah menyeramkan dan sebagainya. Karena dengan adanya pembelajaran dalam kayak sistem pilihan ganda, kita jadi kadang, kadang nih ya, kalau kita nggak tahu jawabannya, kita hanya bisa kayak nebak-nebak gitu. Dan kalau kita bener, kita merasa kita bisa. Dan padahal, belajar sesungguhnya itu dicapai bukan dari kita mendapatkan jawaban yang benar aja, teman-teman. Tapi belajar yang sesungguhnya itu didapat, kalau kita udah tahu gimana cara untuk kita menyelesaikan sebuah soal, atau gimana sih kita memahami sebuah soal, benar-benar inti sari dari soal itu sendiri, dan bagaimana kita bisa mengubah soal itu, untuk mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Jadi pada dasarnya, kita pada saat mengerjakan soal, bukan hanya untuk mendapatkan jawaban titik ya, teman-teman, tapi lebih ke gimana sih prosesnya, gimana sih kita bisa memahami soal itu, gimana kita bisa mencoba untuk mengeksplor lebih dalam soal-soal yang kita dapatkan, sampai pada akhirnya, kita bisa mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Jadi, alangkah baiknya, kalau soal matematika, itu jauh lebih banyak di soal-soal yang lebih eksplorasi, atau lebih urayan deh, dibandingkan dengan soal-soal pilihan ganda. Gitu sih kalau menurut saya untuk sistem pengajaran. Oke, nah sekarang untuk keberangkatan ke IMO sendiri, apa harapan dalam mengikuti IMO kali? Target dan harapan kali? Target dan harapan saya, ya semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tentunya di ajang IMO ini, karena saya udah bersyukur banget, saya mau ngucapin thank you banget, buat semua tim Olimpia dan Matematika Indonesia, dan juga pusat prestasi nasional, dan juga diras pendidikan, yang udah memberikan kesempatan untuk saya, dan juga 5 teman-teman saya, kami berenam, bisa membawa nama Indonesia, ke ranah internasional, di jenjang International Mathematical Olimpia tahun ini. saya juga mau minta dukungannya, dan juga doa dari teman-teman semuanya, tolong doakan kami, yang akan berlomba nanti di tanggal 16 dan 17 tesnya, semoga kami bisa semua memberikan yang terbaik untuk Indonesia, harapan kami bener-bener, yang penting adalah, kami bisa memberikan yang terbaik, semaksimal kami, dan tentunya mendapatkan hasil yang terbaik juga, sesuai dengan effort kami yang semaksimal mungkin sih. semoga bisa mendapatkan medali-medali, yang bisa membangkakan Indonesia tentunya, di bidang internasional. Gitu sih. Terima kasih Ben, mudah-mudahan sukses dengan ini. Amin, siap, makasih banyak Pak.